Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan untuk teman-teman dan penonton semuanya Dimanapun kalian berada Saya Muhammad Radulubis dari kelas 10 teknik pengalasan 2 Dan saya Muhammad Rufaizil Dari 10 teknik pengalasan 2 Nah, kami berdua akan memandu Podcast SMK Negeri 6 Batang Yang mana kami akan membahas Tentang info-info Ramadan Dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Nah, untuk itu Kami sudah mengundang narasumber kami Dan juga teman kami dari Perwakilan OSIS SMK Negeri 6 Batang Ya, silahkan mulai perkenalan diri dulu Halo, saya Novaris Kirmawan Dari kelas 10 teknik mesin 2 Saya pengurus OSIS di SMK Negeri 6 Batang Dan saya Raja Spisabilillah Dari 10 teknik pengalasan 2 Dan saya salah satu dari OSIS SMK Negeri 6 Batang Nah, kita kan sudah masuk Tidak terasa sudah masuk ke bulan puasa nih ya Udah ke bulan puasa keberapa nih? Ke 5 Ke 5 5 Nah, menurut informasi nih kan Karena saya juga termasuk anggota OSIS juga Nah, kita akan mengadakan pesan terkilat nih Untuk pesan terkilat nih Dan kegiatan-kegiatan Ramadan yang lainnya lah Bagaimana tuh? Nah, pesan terkilat nih Dimulai dari tanggal 31 Maret nih Lanjut nanti tanggal 3 April dan 1 April Di dalamnya tuh ada beberapa kegiatan Apa aja tuh kegiatannya tuh? Nah, itu ada sholat duha Nanti ada juga kultum dibawakan sama teman kita nih Nah, terus ada tadar juga Iya, harus bersama ya Iya Nah, kali ini kan baru-baru jadi OSIS nih kan? Iya Kira-kira kegiatan apa saja yang udah kalian lakukan di OSIS ini? Pasti ada dong? Untuk baru ini Kami baru membuat contoh video ya Membersihkan tempat ibadah nih Biar nanti bisa dicontoh sama teman-teman kita Kalau nanti dibuat gitu? Iya, nanti biar mereka buat videonya Lalu di-upload di akun sosial media mereka nih Kayak di IG IG, Facebook, gitu, gitu Itu dengan hashtag SMK Negeri Nam Batam Oficial Nah, untuk OSIS nih kan Kira-kira OSIS nih Iya Nah, menurut kalian berdua nih Apa sih alasan kenapa sekolah itu harus punya Organisasi siswa intrasekolah atau OSIS ini? Karena kita itu dapat meningkatkan pengalaman pribadi kita sendiri Dan mempermudah kita berkenalan dengan sesama orang lain Itu aja sih menurut saya pribadi Kira-kira apa yang membuat sekolah itu harus ada organisasi Seperti OSIS dan lain sebagainya lah? Karena OSIS itu sebagai wadah bagi para siswa Seperti jika siswa ingin mengadakan event Itu dapat menyalurkannya pada OSIS Dan OSIS akan membimbingnya kepada pihak yang bersangkutan Itu aja sih Oke, berarti untuk menampung-nampung Iya, menampung-nampung ide lah Membantu guru-guru yang gini Yang ada kelomba Berarti kalau ada teman-teman yang punya ide kegiatan bisa disampaikan ke OSIS Bisa aja, bisa sampaikan ke kami OSIS menyampaikan ke pihak persakutan seperti pas sekolah atau kesiswaan Nah, untuk OSIS kan itu kan merupakan pilihan ya Bukan kewajiban kan, bukan paksaan Nah, kalau alasan kalian sendiri nih, pandangan-pandangan atau hal-hal yang membuat kalian ingin masuk OSIS itu apa ya? Pandangan kalian? Pandangan aku tuh sebelum masuk OSIS ya Sehubung ini pertama kalinya aku menjadi OSIS Karena waktu SMP Belum pernah Gak pernah nih, ikut OSIS lah Nah, ini kayak melihat kakak atau abang kelas ini lebih asik dan menarik lah Keren aja gitu jadi OSIS gitu ya Iya, populer Populer Gitu lah Makanya itulah membuat salah satu motivasi saya menjadi OSIS Kalau aku sih dulu melihat OSIS tuh kayak sibuk banget ya kan Tapi di satu sisi memang mereka kok keren juga Jadi kepengen lah mengikut komentar di OSIS Penasaran gitu apa aja yang kalian ingin mencoba juga Kalau kalian jadi OSIS nih Pasti ada orang-orang yang gak suka atau banyak komenan-komenan negatif dari luar sana Kira-kira bagaimana cara kalian mengikapi komenan tersebut? Itu kembali lagi pada orang yang menilai kita Ini kepada OSIS ya Terkadang sebagian orang menilai OSIS itu sebagai babu sekolah Iya, babu sekolah Banyak sekali Itu sudah wosen Wosen dengar kata-kata itu Nah, itu cara menghadapinya kita harus relasi diri sih Jadi apa yang kita lakukan itu baik untuk orang lain atau buruk Itu aja sih Oke, introveksi diri Introveksi Iya Nah, berarti kadang-kadang kan namanya OSIS ini banyak-banyak sekali kegiatannya yang padat lah ya Iya, Alhamdulillah padat kali Bahkan sampai beberapa kali sampai harus gak bisa ikut pelajaran ya Keluar masuk, keluar masuk Oh, iya Itu pasti Itu pasti Itu, berarti kan waktu kita terbagi-bagi tuh Iya Kalau kalian berdua nih, cara membagi waktunya gimana nih? Kalau aku ya Di... Ikutin aja dulu kegiatan OSIS ini Nanti untuk tugas Biar di rumah aja ngerjainya Jadi kamper gitu ya Iya Iya Kalau bagi saya, OSIS Cara membagi waktunya itu Kita harus mendahulukan yang penting Yang gak bisa ditinggal ya Karena Takut ada kenapa-napa gitu Nah, kalau tugas yang lain kita bisa menanyakan kepada teman kelas Dan kerjakan di rumah kita Mungkin Segitu ya Kalau berbagi waktu Penting intinya itu tetap dikerjakan ya Karena Namanya kita siswa ya Itu karena tanggung jawab ya Tanggung jawab Biar seimbang gitu ya Iya lah Simpan antara OSIS sama Iya, inilah ya Kalian ini udah masuk asis nih kan Menurut kalian Bagaimana pandangan kalian setelah masuk asis nih? Nah, pandangan saya pribadi justru berbanding terbalik dari saya sebelum menjadi OSIS Terbalik itu mana termasuk? Jual ekspektasi berarti ya Iya Karena jadwal OSIS ini makin hari makin padat Karena kesibukannya selalu ada tiap hari Apalagi ini bulan Ramadhan Iya Bapak yang padat pasti ya Iya, kegiatan OSIS ada aja tiap hari Itu sih Hampir tiap hari ada terus ya Iya Nah Mungkin Lagi yang ditanyakan Oh Terkait lomba-lomba nih Bulan Ramadhan ini Ada gak yang akan dilaksanakan lomba-lombanya? Lomba-lomba Iya, kami ada Mengadakan lomba-lomba Yaitu cerdas cermat Yang akan diadakan pada akhir pesan tren kilat Dan setiap kelas akan Mengirimkan tiga peserta Yang akan mewakili kelasnya masing-masing Dan disitu Akan menanyakan tentang Agama-agamanya Tentang materi-materi sementara Agama-materi sementara Agama Kira-kira Kalian ini kan belum puasa nih kan? Iya Pasti Adalah Rencana buku berkenan itu ada gak? Di osis ini? Ada dong Ada Pasti Pasti Kapan itu kira-kira kalian akan membuatnya? Kami Udah menjatuhkannya pada Tanggal 29 Dan disitu Iya Hari Rabu Berarti besok ya? Iya Besok Seru juga nih Kelain kekini Kami Kira-kira orang di luar sana Boleh gak ikut bergabung gitu? Boleh Boleh Kami masih menerima Soalnya Sehubung kami udah Menyiapkan ya Semuanya udah kami persiapkan Dari Cemilan Dan minumannya Nah disitu Jadi mereka nanti tinggal terima bersih aja Tinggal terima bersih aja Boleh Berkatan yang mau datang Silahkan Sabi Sabi Datang aja Iya Oke Oke Jam berapa tuh Mulai acaranya tuh? Iya Mulai tau? Mana tau ada yang tertari Ya kalau untuk buka puasa Seperti biasa Habis maghrib Dan habis duhur Bukan habis duhur ya? Oh Jangan duhur Kami datang Habis asar Untuk mempersiapkan tempatnya Dan Bahan-bahan lainnya Itu Berarti kalau Ingin ikut membantu-bantu persiapan Siap asar bisa datang Boleh Boleh Itu Siap Kira-kira apa aja persiapan Yang kalian udah lakukan Untuk buka puasa nanti? Oh Kami udah Membagi Kegiatan Bagi tugas gitu? Iya Gimana tuh cara Kalian membagi tugas? Nah kami kan dibagi Menjadi dua kelompok nih ya Antara osis perempuan Dan osis laki-laki Nah disitu Osis perempuan Untuk menyiapkan Makanan Dan cemilan Dan Kue-kue gitu ya Kue-kue gitu ya Nah makan ringan lah Untuk cowoknya? Untuk Laki-laki Kami udah mempersiapkan Minuman Nah ini kalau Untuk yang laki-laki Mereka khusus di bagian minuman Ya Minuman tanggung jawab Laki-laki berarti ya Ya itu untuk Agak Biar Tidak berat sebelah lah Istilahnya Semua ada tugas yang masing-masing Oke Saling menjalankan tugasnya lah ya Intinya Untuk apa Untuk kebutuhan lain-lainnya Apakah ada Disponsori dari sekolah gitu? Tadi kan cemilan Udah yang cewek ya Minuman yang cowok Untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain Mungkin bisa Untuk makanan beratnya Atau beberapa air galang Itu gak mungkin kan dibawa Dari rumah Kekurangannya Atau bawa bekal masing-masing nih Ya Gimana itu cerita ya Alhamdulillah Kami dibantu juga Dari sekolah Ya kami dapat dukungan lah Dari dukungan dari kesesuaan juga Itu akan Ini Pihak sekolah akan menyiapkan Kayak makanan-makanan Yang beratnya Itu lah Berarti untuk makanan-makanan beratnya Makanan Seperti nasi dan sebagainya Itu alat-alat bahan gitu Dari sekolah Dari sekolah ya Dibantu oleh pihak sekolah ya Iya lah Oke oke Nah mungkin segitu aja sih Perbincangan kami pada kesempatan kali ini Semoga teman-teman semua yang menyaksikan Bisa mengambil manfaat dan informasi yang ada ya Nah Seperti Untuk kegiatan pesan dan kilat Kan itu diisi oleh siswa tuh Ada Hadroh, nasi, kultum dan sebagainya Nah itu bisa dipersiapkan dirinya Dari sekarang tuh Agar bisa tampil dari maksimal Dicari-cari lah materi-materinya banyak di Google ya Dan untuk kegiatan lainnya ya Jika kalian ingin menampilkan kayak kultum Kalian bisa mendapatkan ke OSIS Dan kami akan mempertimbangkannya Nah itu saja sih Apalagi terkait cerda cermat juga kan Dan akan bisa ditunjuk Di kelas itu siapa yang wawasannya luas lah Tidak harus ranking 1, 2, 3 Yang penting dia siap tampil Berani tampil Itu udah oke pas nih Nah itu dia intinya ya Yang penting ada persiapan dirinya Untuk tampil nanti Ada tambahan lagi? Tambahan pasif Kira-kira udah cukup ya Sudah Oke itu saja Saya Muhammad Radulubis Dan saya Muhammad Rufaizil Saya Raja Susa Bila Saya Nubar Rizkyarmawan Kami pamit undur diri Mohon maaf atas segala kekurangan Terima kasih atas segala perhatian Komen di bawah jika ada pertanyaan Bila itu berkuali daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menunaikan ibadah puasa Kami perwakilan siswa-siswa SNK Negeri 6 Bata Mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Nidia Mohon maaf lahir dan mati Selamat menunaikan ibadah puasa